Paket 6 bagian 5, Matematika, Latihan Soal, dan Pembahasan kelas 6 SD Nomor 21, perhatikan ciri-ciri bangun datar berikut Tidak memiliki sudut siku-siku, memiliki 4 sisi yang sama panjang Kedua diagonalnya membagi bangun menjadi 2 bagian sama besar Bangun datar yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut Mari kita jawab langkah pertama Gambarlah pilihan jawaban bangun datar pada soal Belah ketupat, layang-layang, jajar genjang, dan travesium Kemudian kita petakan ciri-ciri bangun datar masing-masing yang terdapat pada soal Ciri pertama tidak memiliki sudut siku-siku Yang memenuhi syarat tersebut adalah Belah ketupat, layang-layang, jajar genjang, dan travesium Yang kedua ciri-cirinya memiliki 4 sisi yang sama panjang Belah ketupat memiliki 4 sisi yang sama panjang Layang-layang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang Jadi 4 sisinya tidak memiliki sisi yang sama panjang Jajar yang genjang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang 4 sisinya tidak memiliki sisi yang sama panjang Travesium keempat sisinya tidak memiliki sisi yang sama panjang Karena tidak disebutkan jenis travesium Maka kita pilih travesium sembarang Ciri ketiga kedua diagonalnya membagi bangun menjadi 2 bagian sama besar Pada belah ketupat, diagonalnya memiliki 2 diagonal Yang membagi bangun menjadi 2 bagian sama besar Lihat pada gambar diagonal pertama Membagi bangun menjadi 2 bagian sama besar Kemudian diagonal kedua membagi bangun menjadi 2 bagian sama besar Bangun yang lain tidak kita coba Karena syarat kedua atau ciri-ciri kedua tidak memenuhi syarat Jadi bangun datar yang dimaksud adalah belah ketupat Jawabannya adalah A Soal nomor 22, perhatikan koordinat Cartesius berikut Koordinat titik A yang tepat adalah Jawabannya pilihannya sebagai berikut Mari kita jawab Kita lihat pada sumbu X menunjukkan angka 1 Dan pada sumbu Y menunjukkan angka 5 Maka koordinat titik A mulai dari sumbu X 1 dan kemudian sumbu Y 5 Koordinatnya 1,5 Koordinat titik A adalah 1,5 Jadi jawabannya adalah B Soal 23, perhatikan gambar berikut Hasil perceminan bangun di atas yang tepat adalah Dengan pilihan jawaban sebagai berikut Mari kita jawab Hasil perceminan bangun yang tepat adalah Jika kita lipat Mengikuti garis Pada pencerminan Akan saling tertutupi Lihatlah pada gambar Jadi jawabannya adalah D Nomor 24, perhatikan gambar berikut Banyak sumbu simetri pada gambar tersebut adalah Dengan pilihan jawaban sebagai berikut Mari kita jawab bersama Sumbu simetri adalah Garis yang tepat Membelah bangun datar menjadi dua bagian Yang sama luasnya Pada bangun Kita tentukan sumbu simetri Yang pertama Sumbu simetri tersebut Membagi bangun datar menjadi dua bagian yang sama luasnya Kemudian Kita dapatkan sumbu simetri yang kedua Sumbu simetri yang ketiga Yang dapat membagi bangun datar menjadi dua bagian yang sama luas Kemudian sumbu simetri yang keempat Jadi bangun tersebut Jadi bangun tersebut memiliki empat sumbu simetri Jadi jawabannya adalah D Soal ke-25 berikut adalah data banyak sekolah di beberapa desa Desa yang memiliki lebih dari 20 sekolah adalah desa Dengan pilihan jawaban sebagai berikut Mari kita jawab Desa yang memiliki lebih dari 20 sekolah adalah Desa sejahtera Dan desa berkah Jadi jawabannya adalah A Terima kasih telah menonton